Ranai, sebuah kawasan di Natuna, Kepulauan Riau, Indonesia, memiliki keindahan alam yang tak ternilai harganya. Untuk mencapai wilayah ranai, dari Jakarta dibutuhkan perjalanan panjang melalui jalur udara, darat, dan laut. Terletak di Laut Cina Selatan, ranai berfungsi sebagai pusat perekonomian di Kepulauan Natuna. Sebagai pusat perekonomian, tentu saja ranai dan wilayah sekitarnya memiliki potensi pendapatan negara dari sektor pajak. Namanya itu Kepulauan, kita memiliki kelas di Kepulauan-Kepulauan yang sangat jauh dari pusat KPP Pratama Tanjung-Kepulauan yang berada di Kota Tanjung-Kepulauan. Ini kalau saya ilustrikan, berikan gambaran itu ada wilayah yang dari kantor ini ke wilayah selatan, selatan timo itu jaraknya 192 km. Sedangkan kalau ke utara, yang paling ujung itu sekitar 180 km. Jadi dari ujung ke ujung itu lebih dari 300 km. Untuk menjangkau wilayah ranai dan sekitarnya, Direkturat Jenderal Pajak memiliki perpanjangan tangan, yakni Kantor Pelayanan Penjuluhan dan Konsultasi atau KP2KP Ranai. Wilayah yang berbatasan langsung dengan perairan internasional merupakan tantangan tersendiri bagi para pegawai KP2KP. Jarak antar pulau di wilayah tersebut yang harus melalui lautan merupakan resiko yang harus dilalui para petugas pajak. Terlebih, kondisi alam yang penuh dengan ketidakpastian tentu akan menambah resiko tersebut. Kondisi infrastruktur yang tidak layak juga merupakan tantangan berat, seperti kondisi jalan yang rusak. Tantangan tersebut dijawab para pegawai KP2KP dengan penuh tanggung jawab. Resiko yang menghantui selama dalam bertugas tak kuasa menutup semangat pengabdian demi pembangunan tanah air yang berkesinambungan. Di pundak mereka, negara berharap banyak. Masyarakat di kawasan ranai dan sekitarnya memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Tak mudah untuk membuat masyarakat di kawasan ranai memiliki kesadaran membayar pajak. Butuh kesabaran ekstra dan dedikasi yang tinggi untuk mengajak masyarakat ikut berperan serta untuk membangun negeri ini. Dari waktu ke waktu, sejak beradaan KP2KP dari tahun 29, kebatuan pajak-pajak memang masih kecil, cuma kalau kita jalan tren, terus selalu menikah. Nah, dalam tugas penyuluhan ini, kita banyak melakukan ya berbagai cara. Nah, ini kita sesuaikan dengan kondisi, keberhapus dan juga kebanyakan karakter dari masyarakat setempat yang ada di sini. Sejumlah cara, termasuk penyuluhan kepada masyarakat, dilakukan. Hal tersebut juga merupakan sebuah tantangan tersendiri, mengingat wilayah ranai memiliki cakupan yang luas dan terpisah jarak dengan bentang lautan. Pada akhirnya, peluh yang membanjiri tubuh, kulit yang legam dengan turik matahari, serta lelah yang menderah, tak terasa jika melihat masyarakat mulai sadar akan kewajibannya membayar pajak. Senyum yang tersungging dari petugas KP2KP saat kembali pulang, menjadi potret jika pembangunan negeri ini akan terus berjalan berkesinambungan.